Hai, film pendek ini mengisahkan seorang wanita agrofobia melihat lubang aneh yang tumbuh di dinding rumahnya saat dia melawan penyakitnya yang berkembang. Di malam yang tenang dan kamera menyoroti sebuah dapur yang tampak terlihat beberapa piring kotor dan perkakas dapur. Lalu tampak seorang wanita, Anna Bright, sedang melakukan aktivitas memasak. Dia terlihat kewalahan menangani masakan di kompor dan sebuah pesan audio yang masuk di ponselnya. Karena terburu-buru hidangan mie yang diangkatnya terjatuh di atas lantai tepat di permadani. Namun tidak hanya mie, terlihat juga saus tomat dari mie tersebut tercecer di atas permadani. Anna mencoba membersihkan saus tomat itu, tapi saus tomat itu membuat noda menjadi tersebar di atas permadani. Anna kembali membuka kulkasnya mencoba mencari pengganti makanannya. Namun karena tidak ada pilihan untuk makan malamnya yang tersedia di kulkas, dia memesan makanan online melalui ponselnya. Sementara menunggu pesanan makanannya, Anna mengambil lukisan untuk dipajang di dinding. Dia mencoba mengukur ukuran di dinding dan membuat titik agar bisa menancap sebuah paku. Lalu dia pergi ke kotak perkakas mengambil palu dan paku dan melubangi titik, tapi titik dinding itu terlihat lubang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Tidak lama kemudian, kurir membawa makanan yang telah dia pesan secara online. Anna kembali mengkonfirmasi seseorang melalui telpon dan kembali menyikat giginya di kamar mandi. Setelah itu, Anna kembali ke tempat tidurnya, namun tatapannya itu mengarah ke lubang dinding yang dia lubangi dan membatalkan memasang lukisan di sana. Saat itu, Anna menjadi tertidur dan tiba-tiba... Kesokan paginya, Anna terbangun dan berkoordinasi melalui video call web dengan seorang dokter tentang penyakitnya. Setelah itu, Anna merasa ketakutan berdiri di hadapan pintunya dan terlihat dia mengalami batuk dan mendengar sesuatu yang mengejutkannya. Anna pergi membuka laptopnya dan memutar video di Youtube untuk mengikuti pelajaran meditasi yang dia ikuti untuk mendorong Anna memiliki kekuatan melawan rasa takut di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, sebuah ketukan pintu dari kurir untuk pengantaran pesanan makanannya. Lalu kembali menonton Youtube, tapi dia tidak mengikuti petunjuk meditasi, namun lebih santai menikmati makanan ringannya. Setelah itu, Anna pergi melihat lubang itu dan tampak beberapa urayan rambut berada di sana dan dia mengambilnya. Anna kemudian kembali ke tempat tidur membuka laptopnya untuk melihat-lihat sebentar. Tidak lama kemudian, Anna terbawa di dalam mimpi, di mana dia pergi ke lubang itu dan melihat sesuatu seperti lidah yang menjulur keluar dari lubang itu. Anna yang terkesima dengan sesuatu yang keluar itu, dia mulai mendekatinya dan membalas mendekati wajahnya. Tiba-tiba, dia terbangun dari mimpinya dan mendengar seseorang mengetuk pintu dan kemungkinan itu pacarnya yang ingin berdamai dengannya. Anna pergi ke depan pintu, tapi dia tidak membukakan pintu. Membuat pacarnya menjadi marah dan memohon-mohon agar Anna memberikan kesempatan padanya. Tidak lama kemudian, pria itu menaruh pesan kertas di kaca jendelanya yang berpesan pada Anna bahwa Anna berhenti mengabaikannya. Anna kemudian melaporkan pada petugas polisi tentang tulisan di dindingnya dan petugas bertanya tentang berapa lama dia memiliki hubungan dengan pacarnya, lalu menandatangani laporannya. Setelah itu, tampak sakit batuknya menjadi kuat dan dia terus mencoba mengobatinya. Sementara lubang itu mengeluarkan suara gadu yang semakin menjadi besar dan lubang itu tiba-tiba terbelah. Malam itu, sakit batuk Anna terus menguat dan membuat dia menjadi sulit untuk bernafas dan melakukan aktivitas. Dia berusaha melawan sakitnya dan pergi menutup pintu, lalu kembali ke tempat tidur. Kemudian, Anna membuka komputernya dan melihat dirinya sendiri dalam sebuah video berada di depan lubang itu sedang bermain dengan lidah monster. Dia menutup komputernya dengan segera, tetapi suara gadu itu menjadi besar yang dia dengar. Marah, Anna mengambil palu besar dan memukul dinding itu menjadi terbelah dan terbuka. Anna kemudian tampak berdiri di hadapan monster yang duduk di kursi dengan banyak tangan yang menarik tubuh Anna untuk duduk di kursi itu. Anna terus ditarik hingga dia duduk dan monster itu memakainya sebuah makotat tangan dan saat Anna sedang menikmati kenyamanannya di kursi, tiba-tiba monster itu berusaha menangkap tubuhnya dengan tangan-tangannya. Anna menjadi marah, dia mengambil palu besar itu dan menghajar monster itu. Tapi kemudian dia menjadi sadar, karena palu besar itu tidak memukul monster, malah dia tersadar sedang menghajar dashboard mobilnya yang berada di garasi. Lalu seorang wanita tetangga sedang melihatnya dan mengambil foto dirinya. Film berakhir saat Anna terkejut berbalik ke belakang dan melihat lubang di dinding yang tidak dia sadari telah berlubang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.